Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Parusata dan Ekonomi Kreatif San Diego Uno melantik pengurus DPP Gabungan Industri Parusata Indonesia periode 2022-2027. Pelantikan dilakukan usai terpilihnya Hari Hadi Sukamdani sebagai ketua umum DPP GIPI yang baru melalui Munas Kedua GIPI tahun 2022 yang dilangsungkan di Hotel Grand Mercure Harmony, Jakarta. Pelantikan dilakukan men-parekerap dengan membecahkan SK pelantikan di hadapan anggota GIPI yang masuk dalam jajaran kepengurusan DPP GIPI. Dalam sambutannya, men-parekerap mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua umum DPP GIPI dan terbentuknya kepengurusan DPP GIPI yang baru dan diharapkan kepengurusan ini dapat membantu pemerintah memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Men-parekerap juga berharap GIPI dapat memberi masukan untuk revisi Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang ini sudah 13 tahun menjadi payung hukum tata kelola kepariwisataan. Namun seiring perkembangan zaman, tren pariwisata terus berubah dan perkembangan teknologi saat ini juga mengharuskan dunia pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan platform digital. Dengan demikian, Undang-Undang dipandang perlu dilakukan revisi. Kita ingin GIPI menjadi mitra pemerintah memasuki era pemulihan dan kebangkitan ekonomi. Siap semua? Semangat semua? Semangat! There's good news and there's some challenging news. Good news tadi Pak Haryadi bilang harus lebih baik dari Thailand. Alhamdulillah, bukan Sandi Uno yang ngomong, tapi World Economy Forum sudah memberikan angka Indonesia naik 12 posisi. Dari posisi ke 44 menuju posisi 32 tahun ini dalam Travel and Tourism Competitive Development Index. Ini luar biasa, berarti kita sudah nembus 40 besar. Tapi PRnya Pak Haryadi bukan hanya untuk mempertahankan, tapi terus memperbaiki sehingga kita bisa meningkatkan TTDI kita. Dan dari segi Global Muslim Travel Index, Pak Arianto Sofyan, kita berhasil naik 2 peringkat lagi. Sehingga kita sekarang ada di posisi 2 dengan skor 70 target kita, Pak Arianto Sofyan, saya tugaskan untuk berhasil meraih posisi pertama. Siap? Siap! Ah oke. Penerapan protokol kesehatan semakin baik. Saya berkunjung Ibu Gubernur, dimana penerapan protokol kesehatan sekarang sudah sampai ke level desa wisata. Jadi di NTT itu ada desa wisata yang super keren namanya desa wisata Wirebo. Itu Ibu Gubernur, terima kasih. Terima kasih banget dan Pak Presiden akan ke Labuan Bajo, kalau tidak salah pertengahan bulan Juli. Kita akan persiapkan destinasi-destinasi wisata mulai dari desa wisata sampai destinasi super premium. Tapi saya perlu GP untuk sangat aktif, karena akan ada beberapa isu-isu yang harus kita tanganin bersama. Isu-isu yang setiap minggu selalu menghiasi trending topics. Pertama, Borobudur naik 750 ribu, berantem. Nah, kita butuh GP untuk secara cermat memberikan masukan. Independen, tapi sebagai mitra pemerintah. Siap semua? Siap. Belum berhenti. Pulau Komodo masuk berapa harganya? 3,7. Ini sebentar lagi. Nah, teman-teman GP yang baru harus menanggapi. Dari beberapa pendekatan mengenai konservasinya, mengenai ekosistem, dan lain sebagainya. Kami butuh GP sebagai independent body yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 untuk berperan aktif. Salah satu juga selain sertifikasi CHSE ini, kita ingin melakukan suatu langkah yang sangat komprehensif, karena tahun depan ditargetkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Berarti kita perlu mitra kerja, kita perlu mitra konsultasi, dan kita perlu wadah komunikasi antara para anggota asosiasi GP dan GP daerah. Ketua Umum DPP GP terpilih, Hari Adi Sukam Danik, mengungkapkan kesiapan GP membantu program-program keparusatan yang diusung ke Main Paragraf, termasuk memberikan masukan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Di hadapan Main Paragraf, Hari Adi juga menyampaikan visi yang akan dijalankan. Visi yang dicanakan Hari Adi yakni menjadikan sektor parusata Indonesia menjadi sektor unggulan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi yang terdepan di kawasan Asia. Bahwa perjalanan GP selama 11 tahun lebih saya rasa akan semakin strategis, apalagi kalau kita melihat dinamika yang ada di dalam geopolitik dunia, di dalam arus pergerakan manusia secara global, ini semuanya membuat adanya peluang tapi juga ada ancaman untuk kita. Nah, tadi kami di dalam visi dan misi Pak Menteri, sudah kami sampaikan bahwa salah satu kami sampaikan visi kita itu adalah kita harus menjadi yang terdepan di ASEAN. Kita tidak boleh kalah dengan Thailand, tapi marilah kita jadikan Indonesia harus bisa melebihi Thailand. Dan saya yakin dengan adanya Mas Menteri yang menjadi pembimbing kita, pembina kita, maka ini akan bisa menjadikan parusata kita menjadi semakin maju. Dan pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan juga pada Mas Menteri bahwa segera setelah kami nanti terbentuk ke pengurusan, nanti kami diberikan waktu 14 hari untuk menyusun ke pengurusan lengkap. Dan insya Allah kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mulai membahas Undang-Undang Pariwisataan yang rencananya akan dilakukan amandemen. Dan tentunya masukan dari Bapak Ibu sekalian di sini sangat kita nantikan juga. Dan juga kami akan bergerak cepat, gercep kalau istilahnya Mas Menteri, untuk mengkonsolidasikan seluruh stakeholders pariwisata yang kebetulan belum bergabung di GP. Ini juga PR kami untuk segera kami lakukan konsolidasi itu. Tim Eljen Media laporkan. Terima kasih telah menonton!